Intro Yo what's up Erderindo with me at MinerDR Kali ini kita tidak bermain game dulu karena lagi capek-capeknya ya Beneran capek banget Masih ada game menumpuk yang aku harus postingin Harus gua jadualin itu bener-bener gila banget ya Ditambah dengan harus major deadline juga ya Biar nanti hari Senin gak perlu terlalu khawatir Tentang masalah jadual 3 hari sekalinya Tapi jangan khawatir 3 hari sekalinya itu tetap aman kok ya Tetap aman Jadi ya gak terlalu khawatir tentang 3 hari sekalinya Jadi ya jangan khawatir ya Kalau seandainya aku mungkin ya Jarang upload ataupun segala macemnya ya Jadi ya gitu Lanjutkan saja Kalau kita masih mengingat dengan ISO Speed pada saat ini ya Kita harus ingat kalau ISO Speed sekarang di Yogyakarta Kenapa? Karena ya Yogyakarta itu yang paling deket dengan Bali Itu yang pertama Dan yang kedua adalah Harga tiketnya tidak semahal itu ya Tidak semahal ke Papua Gitu Jadi ya agak susah untungnya ininya Tapi yang kita bisa lihat disini adalah ISO Speed ke satu tempat di Yogyakarta Yang udah pasti ya ini tempat bagus banget disini ya Dan kalau kita bisa lihat disini juga ISO Speed juga mengendarai sebuah kuda Ya bareng dengan Pak Kusir Tau lah Pak Kusir itu siapa Ya semacam pengendara Delman itu Dan kalau kita bisa melihat ini juga Salah satu yang hebat banget sih Dan ini harusnya ya sebagai Wujud apresiasi kita Ya Kepada ISO Speed Karena memang pada saat ini ya ISO Speed memang bener-bener membawar dengan Indonesia Dan harusnya kita dukung penuh Pembawaran ini Kenapa? Karena ya Dengan begitu kan nilai Indonesia itu kan semakin membaik ya Apalagi kan kita tahu Indonesia dalam Beberapa tahun belakangan ini ya Belum baik-baik aja Bukan tidak baik-baik aja Tapi belum baik-baik saja Tapi aku percaya Dengan ISO Speed ini ya Kita punya optimisme tinggi Untuk membangun masa depan yang jauh lebih hebat Nah Kalau kalian masih ingat ya Di wilayah Malioboro nya itu ya Itu kan Bagus banget ya Ditambah dengan Dia membawar dengan semuanya Makanannya Minumannya Dan segala macemnya ya Termasuk dengan pasarnya ya Kalau kalian masih ingat dengan Malioboro ya Udah pasti pasarnya Itu udah pasti ya Apalagi kayak beri harjo Atau semacamnya gitu lah Semacamnya ya Aku bilangnya ya Terus kita ke Mana nih Ke satu wilayah Di wilayah Malioboro Malioboro Terus makanannya Minumannya Terus alat Alat musiknya itu Bener-bener gila banget ya Salah satu alat Ya Dia bermain musik Ala-ala Orang-orang Jawa Kalau kalian masih ingat dengan Opravan Jawa Yang Trans 7 itu Nah itu Mirip seperti itu Tapi ya Bedanya ya Dia cuma alat musiknya tuang Tapi itu Jauh Lebih baik Seperti itu Ketik Bang sebelumnya Dan harusnya ya Kalian Harusnya ya Bersyukur karena Memang Seperti itulah ISO Speed Sebenarnya Karena emang ISO Speed Bener-bener Hebat banget Kalau Berbohor dengan Indonesia Terus kalau Masalah ke satu tempat Ya Kalian tahu sendiri Tempatnya seperti apa Dan segala macemnya Kalau kalian ingat dengan Jamuknya itu ya Itu juga salah satu Minuman kesukaan saya Dan Kalian tahu Apa Minuman favorit saya Ya Apa yang Diminum ISO Speed Sekarang itu Yaitu Beras Kencur Oke Mimpi apa Saya melihat Dia itu Minum Beras Kencur Di hadapan Saya Walaupun Harus Layar Kaca Kalian Seperti layar Laptop Ataupun Smartphone Atau Tablet Ipad Atau Smartphone Tablet Dengan Keramaiannya Dan itu Emang Bener sih Apalagi Di malam Minggu Wah Gila sih Bener-bener Crowded banget Gitu loh Memang Crowded banget Apalagi kan Alun-alun Jogja kan Dikenal juga Dengan Karena Memang Ramenya Dan segala macemnya Dan harusnya Kalian ngerti Apa namanya ISO Speed Juga butuh Jalan Biarkan Kita Berikan jalan Ke ISO Speed Biarkan Mereka Biarkan Aja ISO Speed Berjalan Berilah Dia Ruang Berilah Dia ruang Jangan sampai Kefomoan kita Keparnoan kita Dan Keinginan kita Untuk famous Lebih Malah justru Menjatuhkan Indonesia Gitu loh Kasian loh Jogjakarta Kota Dengan pelajar Yang hebat Pelajar-pelajar Yang hebat Kota Dengan Jutaan Mana Jutaan Kebudayaan Kebudayaan Jawa Yang bener-bener Kental Gisitu Jangan sampai Dirusak Ya Please Gitu loh Karena Jogjakarta Itu kan Kota hebat Wilayah hebat Provinsi Hebat Gitu loh Itu yang Paling aku Suka Gitu loh Ya meskipun Saya tahu Apa namanya Pastinya ya Kalian masih ingat Kalau seandainya Ya ISO Speed Pastinya ya Ngendarain motor Dibarengin Dengan fans-fans ISO Speed Dia seperti Rasanya ya Kalau Diibaratkan Seperti Dilan Yang Dilan Milia Seperti Komanda Tempurnya Gitu loh Seperti Komanda Tempurnya Gitu loh Gitu Jadi ya Seperti Komanda Tempurnya Gitu loh Apa Tempur Gitu Pokoknya Tapi yang Jelas Seperti itu Dan Emang Si Apa Namanya Waktunya Memang Kebuang Karena Memang Di Jalan Gitu loh Ini Kalau kita Masih ingat Ya Dari Kira-kira Ya Dari Satu jam Sampai Kira-kira Adalah Tiga 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 Kira-kira Hampir Tiga 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 Menit Berarti Itu Isinya Jalan-jalan Doang Gitu loh Tapi Emang Apa Namanya Satu Wisata Kewisata Lain Emang Butuh Waktu Bos Gitu loh Apalagi Kan Ini kan Malam Minggu Jadi Aku Masih Mewajarkannya Itu Karena Emang Parah Banget Si Macet Gitu Ini yang Aku bisa Lihat loh Dari Sisi Mata Saya Kalau Yang Bisa Kalian Ingat Itu Dari Tempat Itu Ada Rumah Omah Kecebong Itu Juga Salah Satu Tempat Yang Bagus Itu Bagus Kalian Bisa Lihat Disitu Tempat Yang Bagus Meskipun Aku Memang Belum Melihat Secara Utuh Ya But At least Saya Tempat Itu Bener Bener Hebat Itu Yang Paling Aku Senang Disitu Jadi Nikmati Aja Nikmati Aja Karena Emang Harusnya Seperti Itu Ini Dia Dapet Minuman Welcome Drink Yaitu Si Beras Kencur Ini Yang Udah Pasti Terus Emang Dia Ke Toilet Dulu Bentar Untuk Jaga Jaga Kalau Sandaenya Dia Kenapa Napa Gitu Make Sure That They Have Hydrated Gitu Jadi Nikmatin aja Dan Untuk Perjalanan ke Jawa Apalagi yang Yogyakarta itu Benar-benar Edang Kalau kalian bisa Lihat Apa namanya Disini kan Pastinya Ala-ala Jawa Diperhatikan Dan diperlihatkan Secara luas Di seluruh dunia Ya Benar Diperlihatkan Ke seluruh dunia Kalau Dia Emang Jawa Banget Gitu Maksudku Kita Mengajarkan Kepada Isospeed Itu Tentang Kejawaan Gitu Jadi Jawa Yang Tulen Banget Gitu Apalagi Kalau Kalian Masih inget Dengan Busur Panah Itu Kalian Masih inget Dengan Busur Panah Yang Isospeed Itu Keren Banget Ya Meskipun Mungkin Bukan Yang Terbaik But At Liss Dia Mungkin Aku Kasih Satu Saran Untuk Mungkin Orang Di Dalam Oma Kecebong Itu Coba Coba Main Apa Namanya Panahan Buat Sea Games Asian Games Dan Bahkan Olympic Games Lu Ituin Coba Ikutan Gue Berani Jamin Indonesia Langsung Dapet Jebret Dapet Satu Gitu Emas Bisa Kalahin Korsel Mantap Itu Bener Nggak Nah Itu Itu Yang Paling Aku Ingin Seperti Itu Dan Kalau Masalah Kentalnya Budaya Jawa Itu Emang Bagus Banget Si Ah Yang Satu Lagi Ini Dia Yaitu Batik Kalau Kalian Masih inget Dengan Pernyataan Kontroversi Salah Satu Tour Guide Di Malaysia Bilang Batik Is From Malaysia But What This Apa Ini Ada Cantingnya Ada Alatnya Terus Ada Semacam Alat Buah Nguas Ini Sangat Sangat Heritage Sangat Sangat Apa Nanya Legacy Bener Bener Warisan Yang Bener Bener Dijaga Sampai Kapanpun Itu Harus Harusnya Yogyakarta Bangga Dengan Kedatangannya Speed Kenapa Karena Dengan Begitu Orang-orang Yogyakarta Bangga Karena Alhamdulillah Ya Allah Gusti Ya Allah Karena Hari ini Kita Kedatangan Orang-orang Terbaik Daripada Terbaik Di seluruh Dunia Itu adalah Sebuah Pencapaian Terbaik Sepanjang Sejarah Kita Dan itu Harusnya Kita Patut Syukurin Dengan Semuanya Ditambah Dengan Mungkin Kita Main Mayang Dan Segala Macemnya Dan Sisanya Kerumunan Aja Itu yang Mudah Pasti Sayangnya Disitu Ada Beberapa Hal Yang Sedikit Agak Menyorot Yang pertama Udah Pasti Crowded Untuk Crowded Itu Enggak Terlalu Masalah Kalau Emang Crowded Tapi Masalah Utamanya Itu FOMO Nya Mohon Maaf Kalau Seandainya Aku Menyensor Foto Orang Orang Itu Karena Emang Gue Tidak Ingin Kena Masalah Tolong Diperhatikan Saya Tidak Ingin Kena Masalah Dengan Orang Saya Saya Sengaja Ngesensor Emang Itu Bagian Dari Keseriusan Saya Dalam Menjaga Hak Privasi Orang Tolong Tolong Banget Bagi Wilayah Yang Didatengin Isospeed Tolong Banget Jangan FOMO Jangan Terlalu FOMO Jangan Terlalu Norak Jangan Terlalu Pansos Berikan Dia Ruang Berikan Dia Jalan Kalau Dia Memang Butuh Jalan Jadinya Biar Kita Bisa Mendapatkan Sesuatu Hal Yang Bagus Ngerti Nah Itu Yang Gue Ingin Kan Untuk IRL Stream Di Indonesia Apalagi Yang Di Jogja Itu Kalau Dibilang Terburuk Enggak Juga Kenapa Karena Jogja Itu Bagus Jogja Itu Bagus Jogja Itu Bagus Tapi Memang Tolong Kondusif Ini Ada Salah Satu Orang Bilang Gini Tolong Kondusif Kalau Emang Crowded Speednya Buat Mengkondusifkan Bukan Malah Memperkeruh Gitu Jadi Tolong Banget Tolong Banget Tour Guide Orang Yang Tahu Bahasa Inggris Yang Tahu Bahasa Inggris Kita Harus Ngomong Translate Ke Bahasa Indonesia Minggir Minggir Nisa Go Away Or Give Me Away Yaudah Kita Teriak Ayo Minggir 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 Gitu Jangan Tiba-tiba Ngeremuni Gitu Ya Allah Kayak apa Entah Udah Ya Allah Ini Bukan Bermaksud Untuk Ngeledek Ataupun Apa Bukan Tapi Biar Kita sadar Kita masih Diperhatikan Dunia Sifat Kita Sikap Kita Masih Diperhatikan Dunia Jangan Bikin Malu Please Please Ini Aku Ngomong Apa Adanya Please Banget Ini Aku Ngomong Apa Adanya Disini Bukan Karena Aku Sok Pinter Atau Sok Iye Bukan Tapi Aku Ingin Kalian Kan Punya Orang Hebat Punya Teman Teman Hebat Dan Segala Macemnya Aku Percaya Lu Adalah Orang Orang Pilihan Lu Adalah Orang Orang Hebat Lu Adalah Pemimpin Yang Tau Posisi Dimana Kita Diperhatikan Dunia Itu Seperti Apa Pasti Tau Jadi Saya Mohon Pada Kalian Tolong Jaga Nama Baik Indonesia Dimanapun Engkau Berada Pas Fit Datang Ke Wilayah Lu Terutama Di Indonesia Jangan Bikin Malu Please Yang Tau Bahasa Inggris Kasih Tau Ke Bahasa Indonesia Mohon Maaf Kalau Yang Aku Kepleset Lida Kalau Tau Bahasa Inggris Kasih Tau Ke Bahasa Indonesia Langsung Bilang Apa Give Me Away Atau Apa Atau Apa Atau Apa Gitu Ya Gitu Jadinya Ya Iso Speed Emang Panutan Tapi Kita Harus Menjadi Orang Pilihan Yang Baik Gitu Karena Ini Indonesia Bos Kita Ingin Sama Sama Baik Kok Kita Sama Sama Baik Sama Sama Baik Kita Sama Sama Baik Dan Bikinlah Iso Speed Bangga Kalau Dia berada Di Indonesia Gak Cuma Di Jakarta Atau Bahkan Bali Tapi Tempat Yang Dimana Dia Kunjungi Perhatikan Dengan Baik Baik Berikanlah Pelayanan Yang Terbaik Untuk Iso Speed Kalau Kita Tau Bahasa Inggris Dan Kebetulan Crowded Kebetulan Ada Keriuhan Ada Keramaian Tapi Dia Butuh Space Butuh Jalan Kita Harus Transitin Ke Bahasa Indonesia Itu Aja Sih Karena Itu Adalah Pilihan Kita Dan Untuk Papua Ini Katanya Dia Masih Mikir Tapi Katanya Let's Go Let's Go Dear Pemerintah Papua Dia Say Let's Go Berikan Dia Yang Terbaik Untuk Papua Berikan Yang Terbaik Untuk Dia Untuk Iso Speed Untuk Papua Jadi Lebih baik Lagi Percaya Dengan Saya Kenapa Karena Iso Speed Ini adalah Orang Hebat Jangan Sampai Bikin Dia Kecewa Please Ini Aku Ngomong Apa adanya Jangan Bikin Iso Speed Kecewa Karena Ini adalah Pilihan Kita Pilihan Dia Juga Dia Ingin Datang Ke Asia Tenggara Untuk Berbaur Dengan Warga Lokal Di setiap Negara Itu Dan Make Sure It Will Be Safe For Everyone Kalau Masalah Harga Itu Tidak Terlalu Peduli Untuk Iso Speed Yang Yang Paling Penting Satu Berikanlah Pelayanan Yang Terbaik Untuk Dia Itu Aja Si Dimanapun Asia Speed Berada Layani Dia Dengan Baik Baik Oke Karena Ini adalah Kesempatan Emas Kita Untuk Menunjukkan Bahwa Indonesia Itu Besar Bahwa Indonesia Itu Hebat Bahwa Indonesia Itu Kuat Bahwa Indonesia Itu Punya Kebudayaan Yang Banyak Punya Kebudayaan Yang Besar Yang Kuat Please Semuanya Pengen Seperti Indonesia Tapi Tidak Bisa Gitu Karena Aku Percaya Indonesia Itu Pasti Besar Dimanapun Dia Berada Dan Orang Katar Pernah Bilang Gini Dimanapun Engkau Berada Indonesia Pasti Ada Dimana Mana Gitu Jadinya Ya Pas Indonesia Versus Korsel Itu Kan Pasti Penuh Dan Itu Katanya Salah Satu Penonton Paling Paling Banyak Gitu Jadinya Nikmatin Aja Ya Well Let's see Bagaimana Kelanjutan Ceritanya Untuk Kali ini Tapi Aku Berharapnya Agar Indonesia Tetap Berjuang Semaksimal Mungkin Untuk Melayani Ice Show Speed Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Tolong Jangan Pansos Jangan FOMO Jangan Norak Udah Gitu Aja Dari Saya Ke Salam Derindo